Tanaman patah tulang yang juga dikenal dengan banyak sebutan lain seperti kayu potong, kayu jaliso, pacing tawa, tikel balung dan lain sebagainya. Ini merupakan jenis tanaman perdu yang biasanya dijadikan tanaman hias. Pada bagian batang tanaman ini memiliki getah berwarna putih yang mengandung E.U. plol, zat pahit, zat karet, E.U. forbone, taraksastrol dan juga alaktucerol yang seringkali digunakan untuk penyakit kulit dan juga mengatasi patah tulang. Namun, zat yang biasanya digunakan sebagai obat dalam tanaman ini diantaranya adalah sapogenin, terpenoid, asam elaf dan juga glikosid. Selain bisa mengatasi patah tulang, ternyata masih ada banyak manfaat tanaman patah tulang yang masih jarang diketahui dan akan kami ulas dengan lengkap berikut ini. Mengatasi kapalan-kapalan merupakan pengerasan dan penebalan kulit yang terjadi karena gesekan atau tekanan terlalu sering dan berlebihan. Kapalan atau calus terjadi karena tubuh bereaksi untuk melindungi bagian kulit dalam yang lebih sensitif dan umumnya terjadi pada jari, tangan, kaki dan tumit yang bisa menimbulkan rasa nyeri dan tidak nyaman. Untuk mengatasi kapalan ini bisa dilakukan dengan batang daun patah seperti berikut ini. Rebus satu genggam batang daun patah sampai mendidih dan biarkan hingga hangat. Gunakan untuk merendam area kapalan selama 1 pukul 2 jam yang dilakukan dengan teratur. Menyembuhkan kutil-kutil merupakan pertumbuhan kulit yang terjadi pada bagian kulit teratas disebabkan karena human papilloma virus atau HPV yang bisa menyebabkan rasa sakit dan tidak nyaman. Batang tanaman patah tulang ini juga bisa digunakan untuk mengatasi kutil dengan cara mencampur air rebusan batang tanaman patah tulang dan sesudah dingin dicampur dengan putih telur untuk merendam area kutil selama 1 pukul 2 jam. Menyembuhkan batuk-batuk sebenarnya merupakan respons alami yang dilakukan tubuh sebagai sistem pertahanan saluran pernapasan apabila terjadi gangguan dari luar untuk membersihkan lendir dan juga penyebab terjadinya iritasi seperti debu dan asap supaya bisa dikeluarkan dari paru-paru. Tanaman patah tulang ini juga bisa digunakan sebagai solusi batuk alami yakni dengan menggunakan bagian akar yang dikeringkan. Menghilangkan tahilalat tanaman patah tulang juga bisa digunakan untuk menghilangkan tahilalat yang terus memesar dan menimbulkan rasa gatal. Sesudah digosok dengan air jeruk nipis, getah tanaman patah tulang bisa dioleskan pada tahilalat dan dilakukan secara teratur sebanyak beberapa kali dalam sehari hingga tahilalat bisa mengering. Menyembuhkan sakit gigi tanaman ini juga sangat ampuh untuk menyembuhkan dan mengurangi rasa sakit ketika ada sedang sakit gigi karena berlubang. Caranya adalah dengan meneteskan getah tanaman patah tulang pada bagian gigi yang sakit dan lakukan dua kali sehari. Namun perhatikan jangan sampai tertelan karena getah tanaman ini mengandung racun yang bisa menyebabkan mual, muntah dan sakit kepala. Mengurangi nyeri persendian tidak hanya bisa menyembuhkan sakit gigi, getah dari tanaman ini juga bisa digunakan untuk mengurangi rasa sakit persendian yang biasanya dialami penderita rematik. Cara penggunaannya juga cukup mudah yakni dengan membalurkan getah tanaman pada area persendian yang sakit. Menyembuhkan penyakit kulit getah dari tanaman patah tulang memiliki sifat anti jamur, anti kuman dan juga anti mikroba yang sangat baik digunakan untuk mengatasi berbagai penyakit kulit sekaligus mencegah penularan penyakit kulit baik dari keringat maupun air. Mempercepat penyembuhan luka khasiat berikutnya dari tanaman patah tulang adalah untuk membantu mempercepat proses penyembuhan luka lebih cepat. Kandungan antibakteri pada getah tanaman ini akan menghentikan pendarahan sekaligus mencegah infeksi pada luka terbuka secara cepat. Mengatasi tumor tidak hanya bisa digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit ringan, namun tanaman ini juga bisa digunakan untuk mengatasi tumor. Campur satu tetes getah tanaman patah tulang dengan air dan gunakan campuran ini untuk membalur area tumor dan lakukan secara teratur. Mencegah kanker payudara tanaman patah tulang juga merupakan salah satu solusi kanker khususnya kanker payudara secara alami yang bisa Anda gunakan. Namun sebenarnya tanaman ini lebih kepada mencegah dan bukan untuk mengobati. Caranya adalah dengan mengompres area payudara dengan getah tanaman patah tulang yang sudah dicampur dengan air dan lakukan sebanyak dua kali sehari secara teratur. Mengatasi gejala sakit lambung Penyakit lambung atau gastroesophageal reflux disease adalah penyakit saluran pencernaan yang bisa menimbulkan rasa nyeri pada ulu hati dan sensasi seperti terbakar yang terjadi karena asam lambung naik menuju esophagus. Tanaman patah tulang ini juga bisa digunakan untuk mengatasi gejala sakit lambung, solusi maak dan juga sakit perut dengan cara menggunakan akar dan ranting yang sudah dikeringkan dan ditumbuk menjadi halus dan dikonsumsi secukupnya. Mengatasi tertancap duri Terkena serpihan kayu atau bahkan terkena serpihan kaca juga bisa diatasi dengan menggunakan tanaman patah tulang dengan cara menggunakan getah tanaman ini. Teteskan getah pada area kulit yang terkena dan biarkan hingga mengering kemudian cabut sesuatu benda yang menancap pada kulit Anda. Menyembuhkan Frambosia Frambosia atau Patek yang dalam bahasa Inggris disebut dengan Yaws merupakan infeksi tropis yang terjadi pada kulit, sendi dan tulang karena bakteri bernama Spiroketroponema pallidum pertanue yang diawali dengan pembengkakan keras yang termasuk dalam jenis penyakit menular. Caranya adalah Haluskan 1-2 genggam patah tulang, 1-2 kepalan tangan gadung Cina kemudian tambahkan dengan 1 sendok getah buah kedendong dan 2 sendok makan getah papaya muda. Gunakan campuran ini untuk dioleskan pada bagian kulit yang terkena Frambosia sebanyak 2 kali sehari. Mengatasi art-derivedus fraksi biopolimerik dalam tanaman ini memiliki sifat anti-artritis tergantung dari dosis yang dipakai. Kapasitas imunomodulator menjadi komponen utama dalam tanaman patah tulang yang bisa mengurangi art-derivedus sekaligus meredakan rasa sakit yang ditimbulkan. Mengatasi scistosomiasis scistosomiasis atau disebut dengan bilernziasis, demam siput atau demam katayama merupakan penyakit yang terjadi karena cacing parasit jenis scistosomiasis atau sering juga disebut dengan cacing scisto yang menyerang usus dan juga sistem urinasi. Bagian getah tanaman ini juga bisa dilekstrasi dan nantinya digunakan untuk mengontrol scistosomiasis tersebut. Memiliki aktivitasi anti-herpeticektra dari tanaman ini juga bisa digunakan untuk menghambat aktivasi virus herpes simplex tipe 2 dan juga mengurangi viabilitas sel yang sudah terinfeksi ataupun yang belum terinfeksi yang ditemukan dari bagian batang sehingga bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit herpes. Mengandung antioksidan menurut penelitian, tanaman patah tulang juga mengandung manfaat antioksidan yang diteliti lewat properti reduksi, anion superoksida sehingga juga bisa digunakan untuk menyembuhkan berbagai serangan virus dan juga bakteri. Memiliki aktivitas hepatoprotektif dari studi ilmiah juga disebutkan jika ekstrak tanaman patah tulang ini memiliki potensi hepatoprotektif yang bisa digunakan untuk mengatasi kerusakan pada organ hati yang sekaligus juga menurunkan kadar kolesterol tinggi, triglycerida dan juga peroksidasi lipid jaringan. Menyembuhkan wasir kegunaan lain dari tanaman patah tulang bisa digunakan untuk mengatasi memoroit atau wasir yang merupakan pembengkakan pembuluh darah di sekitar anus yang bisa menimbulkan rasa sakit dan pendarahan. Ekstra dari tanaman patah tulang ini bisa digunakan untuk membasuh area anus dengan teratur agar masalah wasir bisa disembuhkan. Sifilis-sifilis merupakan infeksi menular seksual yang terjadi karena bakteri Spirocetroponema pallidum subspecies pallidum yang menular dari hubungan seksual bahkan juga bisa ditularkan dari ibu pada janin atau pada saat proses kelahiran. Akar tanaman patah tulang yang dikeringkan juga dikatakan bisa digunakan untuk mengatasi masalah sifilis tersebut. Mati rasa hampir semua orang pasti pernah mengalami yang namanya mati rasa di bagian tubuh tertentu. Mati rasa ini bisa menimbulkan rasa yang tidak nyaman dan bahkan sering juga disertai dengan kesemutan, sensasi seperti terbakar dan juga terasa seperti ditusuk-tusuk jarum. Untuk mengatasi mati rasa ini, larutan dari ekstrak tanaman patah tulang bisa digunakan sebagai baluran untuk meringankan mati rasa tersebut. Pengganti bensin sebuah perusahaan minyak nasional asal Birusril sedang mempelajari khasiat dari tanaman patah tulang yang disebut dengan petroleum plant sebab tanaman ini menghasilkan zat hidrokarbon yang serupa dengan bensin. Petrobas yang merupakan perusahaan minyak nasional Birusril ini memperkirakan jika hidrokarbon kemungkinan bisa juga digunakan langsung pada kilan bensin yang sudah ada. Mengusir nyamuk dalam tanaman patah tulang juga mengandung zat beracun bernama nematoda yang sangat ampuh mengatasi larva akdesagipti dan juga chuleks quincovasciatus. Bagian ranting tanaman patah tulang yang sudah dikeringkan ini nantinya bisa digunakan untuk mengusir nyamuk sekaligus mematikan beberapa jenis bakteri lain seperti biomphalaria gabrata, staphylococcus aureus dan juga moluskalimnaenatalensis. Mengeluarkan bisa ular bagian akar dari tanaman patah tulang juga dikatakan bisa digunakan untuk mengeluarkan bisa ular dari tubuh. Sedangkan untuk beberapa masyarakat di wilayah Indonesia, tanaman ini juga sering digunakan untuk merangsang muntah sehingga bisa mengeluarkan racun dalam tubuh. Diuretik bagian daun dari tanaman patah tulang juga memiliki sifat diuretik yang berguna untuk membuang kelebihan garam dan juga air dalam tubuh lewat urin. Jumlah garam khususnya natrium nantinya tidak akan terlalu banyak diserapi organ ginjal. Dengan ini, tabaman patah tulang nantinya bisa digunakan untuk mengatasi rima atau cairan yang menumpuk dalam tubuh dan juga tekanan darah tinggi atau hipertensi. Membantu penyembuhan patah tulang seperti namanya, tanaman ini juga sudah digunakan sejak lama untuk membantu penyembuhan atau menyambung tulang yang patah. Bagian terluar dari batang tanaman ini bisa dihaluskan dan dibalurkan pada area tulang yang patah dan dibungkus dengan perban yang diganti dengan teratur sampai patah tulang bisa disembuhkan. Kegunaan lain tanaman patah tulang Selain beberapa kegunaan yang sudah kami sebutkan di atas, masih banyak kegunaan lainnya dari tanaman patah tulang yang bisa dimanfaatkan seperti Antisipilis mengatasi ejakulasi dini meningkatkan sistem kekebalan tubuh mengatasi nyeri saraf dan otot meskipun sangat banyak manfaat tanaman patah tulang untuk tubuh. Namun berhati-hati saat getah dari tanaman ini mengenai mata Anda sebab bisa menyebabkan kebutaan sehingga harus segera dibilas dengan air mengalir dan bahkan bisa menyebabkan iritasi dan muntah jika getahnya tertelan. Semoga ulasan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Terima kasih telah menonton!